Guna untuk menjalankan pemeriksaan mata, satu keluarga di Kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak yang mengalami kebutaan dibawa oleh tim UPT Sentra Pakuan Bogor Kemensos RI ke RSUD Banten pada Senin 30 Oktober 2023. Mereka dibawa ke RSUD Banten dijemput oleh tim UPT Sentra Pakuan Bogor Kemensos RI dengan didampingi keluarga. Seperti diberitakan sebelumnya, 6 orang anggota keluarga tersebut mengalami kebutaan, yakni Rusmani 70 tahun, Rohimi 50 tahun, Hindun 40 tahun, Maisaro 35 tahun, Junaidi 34 tahun, dan Kokom 27 tahun. Anak dari salah satu orang yang mengalami kebutaan, Mustika mengaku dirinya rela tidak masuk sekolah demi menemani ibunya menjalani pemeriksaan mata ke RSUD Banten. Itu nemenin ibu atau gimana? Nemenin. Nah sekarang kondisi ibu mau dibawa gimana? Ngantar atau ngantar? Ngomongan, soalnya kasihan sama mama. Tapi ada omongan nggak dari ibu apa suruh bersekolah aja? Ada, kata mama, udahlah berhenti aja deh, katanya lihat nih mama, mama aja udah buta, katanya ngapain sekolah-sekolah. Sementara camat warung gunung, Apip Saipudin mengatakan, mereka dibawa ke RSUD Banten untuk menjalani pemeriksaan mata, dan berharap ada solusi kesembuhan setelah menjalani pemeriksaan. Bapak Rusmani hari ini dibawa ke Rumah Sakit Banten untuk dilakukan tindakan mudah-mudahan ada kesembuhan. Sementara ini kita tim bekerja ada kurang lebih dari Kementerian Sosial, Pusat, dari Kecamatan, dari Puskesmas, dari Pendamping PKH, dari TKS. Ketambahkan camat meski sudah dibawa untuk menjalani pemeriksaan mata. Pihaknya terus mengawal bekerja sama dengan pihak dinas sosial, dinas kesehatan, dan para relawan, mulai dari kesehatan hingga bantuan sosialnya.